Syafira sedang hamil. Kamu gak usah khawatir, aku bakal bebasin kamu. Kamu harus ketemu sama Dania. Bikin dia mau mencabut laporan. Paksa kalau perlu. Kalau kamu masih gak mau menjauhin aku, aku bener-bener akan bongkar semuanya kali ini. Aku bakal biarin kamu busuk di benjara. Kamu gak bakal bisa menggiru bergara bebas di luar. Untuk bebasin Syafira. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan di antara dua cinta pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 hari ini. Dan tentu saja Julian kaget banget ya ketika melihat Syafira pingsan tak sadarkan diri. Dan ternyata, oh ternyata setelah dijek ternyata Syafira tuh hamil. Nah tentu saja disini Julian pun seneng banget ya. Walaupun saat ini keadaan Syafira sedang berada di kantor polisi dan ditahan. Tetapi mereka mendapatkan sebuah kabar bahagia tentang kehamilan Syafira. Tentu saja mereka berdua sangat bersyukur dan berpelukan. Kemudian Julian pun berjanji kalau dirinya akan membebaskan Syafira. Sementara itu terlihat Mama Gina yang mendatangi Julian dan mengatakan supaya Julian menemui Dania. Dan meminta Dania supaya menjabut tuntutannya pada Syafira. Tetapi kalian bisa lihat ya Dania yang begitu egois. Dia mengatakan kalau dia gak akan pernah menjabut tuntutannya. Tetapi Julian gak mau kalah ya. Dia pun akhirnya mengancam Dania. Dia mengatakan kalau dia akan membiarkan Dania membusuk di penjara. Dania membuat 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 Dan